Intro Dari informasi lain pemirsa, jajaran Satuan Reserse Narkoba Polresta Banjirmasin berhasil mengamankan 2 tersangka pembawa sabu-sabu seberat 5 kg. Inilah barang bukti narkoba jenis sabu-sabu seberat 5 kg yang berhasil diamankan Satuan Reserse Narkoba Polresta Banjirmasin dari 2 tersangka pembawanya. Keduanya dibekuk di salah satu hotel di kota Banjirmasin usaha diikuti petugas selama sepekan mulai dari Padang, Sumatera Barat, kemudian ke Surabaya, Jawa Timur sebelum terbang ke Banjirmasin. Barang bukti ini ditemukan petugas saat memeriksa di tubuh kedua tersangka yang diupah 18 juta rupiah per satu kantong besar yang disimpan dalam selangkangannya lewat celana dalam modifikasi dan pas kecil. Pada bulan akhir November hingga awal Desember ini gabungan dari Polresta dan Narkoba Boda Kalimantan Selatan telah berhasil melakukan penangkapan terhadap sindikat narkotika dengan jaringan luar negeri, dengan para bukti, lebih kurang 5,3 kg. Ini adalah bukti bahwa Kalimantan Selatan menjadi pasar potensial bagi pelaku dan sindikat narkotika. Tapi karena itu mari kita bersama-sama merapatkan barisan untuk pelabuhan pemberantasan terhadap narkotika ini. Melalui jalur apa mereka ini? Sebuah jalur dimanfaatkan ya, darat, laut, udara. Yang jelas mereka berupaya supaya perjalanannya ini tidak terdeteksi. Seperti ini, ini kan sudah dibuat dan dimasukkan di dalam selangkangan. Jadi dimasukkan di sini, masukkan selangkangan supaya tidak ketahuan, pakai celana lagi. Dia mengelabui siapa itu? Pertugas bandara? Iya, tugas bandara.